Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam dan selamat bertemu kembali pada kuliah kita tentang kejahatan kerah putih dan kejahatan atau koruptor kerah biru Pada bagian kedua ini kita seperti sudah kita singgung pada bagian pertama Kita akan melanjutkannya dengan menjelaskan tentang faktor-faktor kejahatan kerah putih yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Levy Dan kemudian disini kita mencoba untuk menjelaskan bagaimana misalnya struktur pemerintahan yang tidak efektif atau yang rentan terhadap korupsi Karena biasanya mereka sendiri yang berada di lingkungan pemerintahan itu ikut korupsi dapat memberikan kesempatan bagi terjadinya kejahatan kerah putih itu Dan sering kita lihat seperti ada kecenderungan yang berbiasa Bagaimana akhirnya kalau tidak ada upaya pencegahan yang ketat maka korupsi kerah putih itu akan berkembang seperti tidak tertahan Teman-teman sekalian ada beberapa faktor yang dapat memberikan kesempatan pada kejahatan kerah putih Dan ini dijelaskan oleh Prof. Levy dengan beberapa hal yang pertama dimatakan kurangnya transparansi Teman-teman sekalian kalau misalnya ada korupsi sampai misalnya beberapa tahun bisa misalnya 7 tahun atau 8 tahun baru terbuka dan Dan kemudian begitu terbuka maka akhirnya diketahuan korupsinya sangat luar biasa Seperti misalnya yang terjadi dan kita berikan semula dari awal Menggunakan itu contohnya dengan korupsi yang terjadi di Bangka Belitung 300 triliun lebih teman-teman sekalian itu sebenarnya sudah menunjukkan Bahwa seperti ada pembiaran terjadinya korupsi itu dalam waktu yang sangat lama Dan begitu ketahuan membuat semua masyarakat itu menjadi tercengang dan kaget luar biasa Bagaimana mungkin misalnya sampai 400 triliun ada kelompok yang bisa mengumpulkan kekayaan dan korupsi Dan merugikan negara sebesar itu Jadi tadi yang pertama dikatakan oleh Levi kurangnya transparansi Dan ini terjadi ketika proses pengambilan keputusan dan kebijakan tidak transparan Teman-teman sekalian mungkin saja senarnya apa yang terjadi Hampir semua lembaga yang ada di Indonesia ini memang tidak ada transparansi itu Kalau memang tidak ada atau kurang sekali transparansi Maka itu yang menyebabkan salah satu berkembangnya secara luar biasa Korupsi yang kita sebut tadi sebagai korupsi kerah putih Karena dilakukan oleh para pejabat dan profesional pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugasnya Teman-teman sekalian Jadi kalau kita katakan misalnya pengambilan keputusan dan tidak ada transparansi Maka hal ini dapat memungkinkan praktik korupsi itu Dan manipulasi diantara perjabat pemerintah dan pihak swasta itu yang berkepentingan Itu akan semakin lama, semakin besar dan berluas Yang kedua dikatakan oleh Levi bahwa lemahnya penegakan hukum Jadi kalau tadi kita katakan misalnya bagian pertama itu Pasti berkaitan dengan masalah yang berikutnya yang dikatakan di sini tentang lemahnya penegakan hukum Jika lembaga penegakan hukum tidak memiliki sumber daya yang mengadai Kemudian tidak ada memiliki misalnya tugas yang jelas Atau tidak ada indifidensi yang cukup Maka penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kerah putih itu bisa menjadi sulit Atau tidak efektif Setiap departemen atau bidang-bidang itu selalu ada misalnya upaya untuk bisa Atau ada lembaga atau bagian tertentu yang bisa melakukan penguasan Yang bisa mencegah atau tidak terjadinya Apa yang disebut korupsi kerah putih itu Yang menjadi permasalahan adalah Ketiga sebenarnya untuk melakukan korupsi itu ada kerjasama Di antara para pejabat atau pegawai dalam lingkungan itu Dan itu yang menyebabkan sebenarnya terjadinya apa yang kita sebut tadi dengan Korupsi bercemaah dan korupsi yang bisa berjalan dalam waktu yang cukup lama Yang ketiga adalah Dia mengatakan ketidakseimbangan kekuasaan Yang dimaksud ketidakseimbangan kekuasaan ini adalah Struktur pemerintahan terlalu sentralistik Terlalu otoriter Dapat menciptakan ketidakseimbangan Dan kekuasaan di antara para pejabat pemerintah Yang mungkin Yang memungkinkan tidak adanya sebenarnya Korupsi atau penyelenggunaan kekuasaan Jika misalnya ada tembaga atau bagian yang secara misalnya sentral atau otoriter itu Tidak berani misalnya oleh bawahannya misalnya untuk bisa melakukan koreksi Tidak berani misalnya untuk bisa melakukan misalnya Katakan misalnya memperingatkan supaya jangan dilakukan hal-hal yang bisa melanggar hukum Tapi kalau misalnya pemerintahan itu begitu otoriter Maka sulit sekali sebenarnya Ya bagian yang di bawahnya bisa mengingatkan Apalagi misalnya itu mengapsi Teman-teman sekalian kita bisa melihat sekarang misalnya apa yang terjadi di Indonesia Sepertinya misalnya apa yang diinginkan oleh presiden Supaya misalnya anaknya bisa menjadi seorang wakil presiden Calon wakil presiden Dan sekarang misalnya direbutkan tentang anak bungsunya Untuk menjadi salah satu calon gubernur DKI Itu sebenarnya menunjukkan ketidakseimbangan kekuasaan Dan itu sebenarnya memberi peluang Bukan hanya misalnya apanya penawah gunaan kekuasaan Tetapi juga justru sebenarnya bisa menimbulkan nanti Mengembangkan apa yang sebut kerjasama Untuk bisa tidak terjadinya misalnya Pengawasan pada bidang-bidang pekerjaan tertentu Dan itu kemungkinan akan memperluas Apa yang kita sebut tadi dengan kejahatan korupsi kerabuti Yang keempat adalah kurangnya pengawasan dan akuntabilitas Kurangnya sistem pengawasan dan kurangnya akuntabilitas yang efektif Terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Atau misalnya pekerjaan pejabat Dapat memberikan kesempatan pada penyelahgunaan kekuasaan Teman-teman sekalian Sekarang misalnya kita bisa lihat Bagaimana misalnya Mahkamah Konstitusi Bagaimana misalnya Mahkamah Kagung Bagaimana misalnya Bagian-bagian yang lain Mereka sepertinya tidak ada sama sekali melakukan Apa tugas diberikan pada mereka Dan kemudian sebenarnya Sepertinya selalu ada hubungan Atau katakan misalnya Perintah atau permintaan dari atas Supaya mereka tidak berani misalnya Untuk bisa menantangnya Padahal semestinya Semua pejabat itu harus bertanggung jawab Atas tugas dan kewajiban Yang dipercayakan padanya Dan kalau itu memang tidak terjadi Tidak dilakukan Maka kesempatan untuk terjadinya Apa yang kita sebut tadi Dengan kejahatan, korupsi, rah putih Akan berkembang Jadi teman-teman sekalian Pindahkan pejabat pemerintah Dapat memberikan kesempatan Bagi penyelahgunaan kekuasaan Bisa-bisalnya Lebih mengembangkan penipuan Atau tindakan korupsi lainnya Dan itu sesuatu Yang memang kalau sudah terjadi Surit sekali lagi untuk bisa Mengatasinya Apalagi misalnya Terjadi hampir di semua bagian Atau di semua departemen Teman-teman sekalian Yang kelima adalah Kebijakan yang lemah Atau tidak tegas Teman-teman sekalian Sepertinya memang itu Menjadi problem besar juga Jadi kalau misalnya kebijakan Yang tidak tegas Atau tidak didukung oleh Saksi yang memadai Dapat memberi insentif Bagi individu atau organisasi Untuk melakukan tindakan Tindakan yang ilegal Demi keuntungan pribadi Atau korporat Teman-teman sekalian Kalau misalnya sekarang Misalnya kita bisa lihat Pasti saja Ada misalnya Perubahan undang-undang itu Bukan hanya misalnya Menguntungkan Katakanlah misalnya Pihak yang sempit Tetapi itu bisa juga Memberikan keuntungan Misalnya pada partai-partai Yang mendukung terjadinya Misalnya Penyalahgunaan kekuasaan itu Dan yang Memprihatinkan Jika misalnya Seperti anggota DPR Yang mestinya sebenarnya Mengikuti suara rakyat Dan selalu dikatakan Bahwa suara rakyat itu Adalah suara Tuhan Demokrasi itu adalah Dimana rakyat Yang menentukan sebenarnya Apa yang harus Dilakukan Dan bukan misalnya Hanya wakil dari Anggota Atau orang-orang Dan dipilih rakyat Dan kemudian mereka Misalnya melakukan Apa saja yang mereka inginkan Tanpa mendengar Apa yang diinginkan Atau yang dituntut Oleh masyarakat Jadi kebijakan yang lemah Atau tidak tegas itu Itu menjadi Satu permasalahan besar Yang membutuhkan Berkembangnya Apa yang kita sebut tadi Korupsi Rah Putih Teman-teman sekalian Jadi kita melihat Sebenarnya cukup banyak Cukup luas Apa yang dikemukakan Oleh Prof. Levy Bagaimana misalnya Supaya Pemerintah atau lembaga Bisa melakukan Ya Pengawasan Supaya jangan sampai terjadi Misalnya korupsi-korupsi Yang berkelanjutan Dengan begitu Yang mengeluarkan Kemudian negara Dan yang menjadi Permasalahan Khawatiran kita sekarang Analah Jika misalnya Para koruptor Yang sudah terindikasi Sebelumnya Misalnya Menteri Atau misalnya Pejabat-pejabat Kepentu Atau misalnya Siapapun Yang sudah dianggap Dari awal itu Sebenarnya Sudah terindikasi Korupsi Kemudian sekarang Mereka terpilih lagi Dan kemudian Melanjutkan Pemerintahan Apakah misalnya Masyarakat Atau kita bisa percaya Bahwa mereka misalnya Akan berani Misalnya melakukan tindak Atau Bagaimana misalnya Tindakan terhadap Korupsi-korupsi itu Dan kemudian Ini menjadi masalah Besar Dan ini yang sering sekali Misalnya kita baca Kita dengar Misalnya di media masa Bagaimana masyarakat Dan khawatirnya Bagaimana masa depan Indonesia Kalau memang Tidak ada perubahan-perubahan Yang terjadi Pada POD Ya presiden Dan wakil presiden Yang berikutnya Tetapi kalau dari awal Misalnya itu sudah Kita ragukan Bisa memberikan Keluasan Artinya Bisa mengatasi Berbagai macam Hal yang berhubungan Dengan misalnya Masalah utama sekali Tentang korupsi Kemudian Penghargaan Pada undang-undang Dan demokrasi Penghargaan pada Akzazi dan keseparaan itu Dari awal Misalnya sudah dilanggar Sulit sekali Kita bisa Mengharapkan Bahwa selanjutnya itu Akan memberikan Pempercayaan yang tinggi Pada pengelangan Atau upaya Untuk mengatasi Masalah korupsi Masalah demokrasi Akzazi Dan keseparaan Untuk semua warga negara Ditentukan oleh Perundang-undangan Oleh demokrasi Dan itu Menjadi Mestinya kewajiban Bagi pemerintahan Siapapun Yang memberitah Dan berkuasa Pada saat itu Teman-teman sekalian Jadi Pada bagian kedua ini Kita sudah menjelaskan Tentang bagaimana Pemikiran dari Prof. Levy Tentang Bagaimana Mengatasi Permasalahan korupsi Yang dia sebut Sebagai korupsi Kerah putih Dan Sebentar lagi Atau para Pilihan berikutnya Diskusi berikutnya Kita akan menjelaskan Tentang apa sebenarnya Perbedaan Antara korupsi Kerah putih itu Dengan korupsi Yang dilakukan Oleh kerah biru Ini adalah Suatu perbedaan Yang memang Termasuk ditanyakan Oleh Salah seorang Yang menanyakan Malah Pada saya Tentang Perbedaan Antara korupsi Kerah putih Dan korupsi Kerah biru Dan Sebentar lagi Kita akan coba Lanjutkan Pada kuliah-kuliah Yang berikutnya Terima kasih Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!